Halo teman-teman, balik lagi dengan Abo Iko. Senang banget di Urban Vlog kali ini. Aku ingin informasiin ke teman-teman pengalaman aku. Nyobain layanan uji coba PT Transjakarta, bis listrik rute dari Balai Kota menuju ke Blok M. Kayak gimana selengkapnya? Ini dia informasinya khusus buat teman-teman. Ngomong-ngomong, bisnya ada di belakang aku. Keliatan nggak? Itu bisnya. Selamat menikmati. Pasti teman-teman ada yang nanya, aman nggak sih? Kalau menurut aku sih, lumayan aman sih. Ya memang resikonya tinggi karena kita pakai kendaraan umum. Ada orang lain yang bareng dengan kita. Tapi aku bisa bilang cukup aman karena waktu naik. Kita diperiksa dulu suhu tubuhnya. Kemudian di dalam juga disediakan hand sanitizer. Kalau kita pengen bersihin tangan kita. Dan jumlahnya juga nggak banyak orangnya. Jadi kita bisa lebih leluasa. Dan nggak harus desek-desekan selama ada di dalam bis listrik tadi. Kalau menurut aku sih, lumayan aman sih. Tapi tetap ada resikonya, teman-teman. Jadi teman-teman harus waspada. Selalu pakai masker, cuci tangan pakai sabun. Dan jaga jarak. Jangan deket-deketan sama orang lain. Jangan deket-deketan sama orang lain. Uji coba ini dilakukan selama 3 bulan. Dari bulan Juli ini sampai ke September. Jadi selama 3 bulan ini teman-teman bisa naik layanan bus listrik ini secara gratis. Routenya untuk sementara ini dari Balai Kota sampai ke Blok M. Dan selama masa pembatasan ini jumlahnya dibatasin. Bis yang tadi aku naikin cuma boleh 25 orang. Dan satu lagi, bis yang lebih kecil itu maksimal 11 orang dan nggak boleh berdiri. Jangan deket-deketan sama orang lain. Bagi teman-teman yang pengen tahu kayak gimana interior di dalam bisnya. Aku pernah buat video reviewnya tahun lalu teman-teman. Teman-teman bisa lihat di video ini. Kalau teman-teman harus naik kendaraan umum dan pengen berkontribusi terhadap lingkungan. Sekarang udah ada bus listrik dari Transjakarta. Nyaman, dingin, adem. Dan bener-bener dibatasin selama pembatasan ini. Dan ramah lingkungan teman-teman. Pastinya juga gratis. Jadi selama 3 bulan ini gratis. Tapi memang yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama jarak tunggunya lumayan lama. Kalau di informasi itu bilangnya 45 menit. Tapi tadi aku nunggu sih lebih dari 45 menit ya. Dan yang kedua unitnya masih terbatas. Jadi kalau teman-teman pengen naik, teman-teman harus bersabar. Dan harus tahu nih kira-kira bisnya lagi ada di mana sekarang. Sayangnya sih memang belum terintegrasi di Trafi pada hari ini. Tapi mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ada di Trafi. Sehingga kita bisa nge-tracking dengan lebih baik lagi. Oke teman-teman, itu tadi informasi dari aku. Semoga informasinya bermanfaat. Jangan lupa kalau teman-teman ingin naik transportasi publik di Jakarta. Pakai masker, cuci tangan, pakai sabun, dan jaga jarak. Sampai ketemu di Urban Vlog berikutnya. Share terus hal positif buat sekeliling kita. Daaah! Sub indo by broth3rmax